Halo assalamualaikum teman-teman hari ini saya kedatangan user bahwa Asus Zenfone Mac M1 Pro ya teman-teman yang mana di Asus ini kasusnya adalah baterainya kembung teman-teman lumayan parah kembungnya bahkan sebelumnya LCD-nya menghangat teman-teman terangkan untuk LCD-nya tapi tidak untuk backdoor-nya tidak terangkat teman-teman atau tidak terbuka yang mana yang kalah adalah LCD-nya saya buru-buru untuk lepaskan backdoor-nya teman-teman atau kendorkan backdoor-nya supaya LCD-nya tidak pecah yang mana LCD sudah rapat kembali tapi tidak sempurna saya teman-teman ada sedikit celah seperti yang teman-teman lihat di layar itu celahnya masih terbuka teman-teman untuk LCD-nya yang mana untuk proses ini saya akan melakukan penggantian baterainya teman-teman penggantian baterai dan LCD-nya akan saya lepaskan bali dan saya lem ulang teman-teman tapi pada saat ini saya tidak mempunyai untuk baterai yang originalnya saya akan coba akali dengan baterai yang hampir serupa lebar dan tingginya hampir sama namun disini saya akan pindahkan saja fleksibel baterainya ke baterai yang satunya lagi teman-teman ini baterai sudah tidak bisa digunakan ya teman-teman sudah tidak layak sama sekali tidak layak siapa pelakunya teman-teman sampai baterainya hamil tua hampir sembilan bulan teman-teman parah sekali sebetulnya namun user jempat cerita teman-teman itu baterai yang akan saya gunakan teman-teman lebarnya sama tingginya hampir hampir sama saya kurang tahu di baterai apa kalau nggak salah antara Xiaomi ya teman-teman kalau nggak salah saya lupa saya akan pindahkan untuk fleksibel baterainya ke baterai yang hitam teman-teman yang mana user sempat bilang ke saya ini handphone lama tidak digunakan teman-teman dan berakhir kembung untuk baterainya saya akan lanjut lepaskan bautnya satu persatu teman-teman saya akan percepat untuk proses pelepasan ini supaya tidak memakan waktu yang lama ya teman-teman saya akan lanjut untuk lepaskan penutup mesin teman-teman masih rapat teman-teman untuk penutup mesin saya coba dari celah supaya tidak merusak komponen teman-teman supaya tidak merusak salah satu bagian komponen dari mesinnya saya coba perlahan saja teman-teman terhampir teman-teman hampir terlepas Alhamdulillah terlepas teman-teman terlihat untuk mesin masih terlihat mulus teman-teman terlihat baik dan belum pernah di servis untuk mesinnya saya akan lanjut lepaskan double tip di baterai yang sudah kembung ya teman-teman harap berhati-hati untuk proses ini jangan sampai tertusuk untuk baterainya teman-teman karena masih ada daya baterai walaupun baterai sudah kembung masih bisa untuk terpakar teman-teman baterainya perlahan saja ini untuk pemula ya teman-teman untuk permula semoga saja video ini bisa bermanfaat saya akan lanjut untuk lepaskan fleksibel baterai di baterai yang kembung ini teman-teman saya akan lanjut potong teman-teman untuk fleksibelnya eh bukan fleksibel apa namanya teman-teman plat penghubung untuk fleksibel baterai yang hitam sudah saya potong ya teman-teman eh saya akan coba presisikan eh fleksibel baterai yang ada di baterai kembung tadi teman-teman eh presisi teman-teman ukurannya presisi sama lebarnya sama teman-teman saya akan coba solder untuk menghubungkan jalurnya teman-teman saya akan percepat untuk proses ini teman-teman supaya tidak memakan durasi yang lama selamat menikmati agak sedikit kesulitan saya menyoldernya pada saat proses baterainya dipegang teman-teman saya akan coba taruh di bawah semoga saja terlihat eh teman-teman semoga saja terlihat untuk prosesnya saya dibantu dengan pink set teman-teman untuk menekan sedikit eh jalur penghubung yang dari baterai ke fleksibel teman-teman jangan gunakan tangan teman-teman karena ini panas gunakan pink set saja atau bisa dibantu dengan benda yang lain yang tidak mudah terbakar saya coba terus presisikan presisikan eh fleksibel baterainya teman-teman supaya tidak miring dan presisi pada saat dipasang selesai teman-teman eh proses presis penol deranya alhamdulillah eh ini untuk menghindari beli baterai baru ya teman-teman saya akan memberikan kembali double tip anti panas teman-teman eh seperti yang menempel semula di baterainya supaya tidak terjadi gesekan ya teman-teman eh Alhamdulillah untuk proses penol dera baterainya berjalan dengan baik dan normal eh setelahnya saya akan coba teman-teman coba mudah-mudahan bisa ya teman-teman atau baterainya masih jalan dan yang mana tadi saya mengukur jarak teman-teman jarak fleksibel baterai dengan konektornya konektor yang ada di mesin ya teman-teman konektor baterai yang ada di mesin selamat menikmati saya akan coba nyalakan teman-teman apakah masih ada daya baterainya Alhamdulillah ini sudah jalan teman-teman eh namun terjadi masalah pada fleksibel tepatu fleksibel volume eh sepertinya Rumi sudah di khas teman-teman kalau lihat dari booting dan awal rupnya sudah di khas teman sepertinya alhamdulillah setelahnya saya akan lanjut untuk bongkar LCD dan lem pulang kembali teman-teman lanjut lepas LCD teman-teman untungnya LCD tidak pecah di bagian dalam ya teman-teman karena akibat dorongan baterai LCD masih tampil dengan baik ini LCD kalau tidak salah original ya teman-teman kalau saya tidak salah hampir saja baterai memecahkan LCD teman-teman saya akan lanjut untuk bersihkan frame LCD nya teman-teman frame sudah saya bersihkan teman-teman frame LCD sudah saya bersihkan saya lanjut untuk berikan lab ya teman-teman seperti biasa lab LCD yang saya gunakan T7000 warna hitam ya teman-teman harap berikan yang merata untuk lamp nya teman-teman supaya tidak mudah lepas dan tidak terjadi kebocoran cahaya teman-teman saya lanjut untuk berikan lem dulu teman-teman ke frame nya saya akan lanjut pasang LCD nya teman-teman harap berhati-hati ya teman-teman untuk proses ini atau dalam proses pemasangan LCD ini supaya tidak terjadi kesalahan dan kegagalan ya teman-teman perlahan saja pelan-pelan saja dan intinya teliti ya teman-teman jangan terlalu menekan pada LCD nya seperti biasa karena saya gunakan loncat teman-teman loncat beberapa kali loncat seperti biasa karena gelang sangat membantu saya dalam proses ini teman-teman teman-teman sengaja tadi penutup mesin saya pasang karena belum saya baut semua ya teman-teman belum saya pasang untuk bedor nya untuk melindungi mesin teman-teman tadi gesekan makanya saya lebih memilih untuk memasang penutup mesin teman-teman saya akan lanjut untuk berikan karet keseluruh aja teman-teman saya akan tunggu lemnya mengeri kurang lebih satu jam ya teman-teman lebih lama lebih baik sebetulnya hampir selesai itu proses pengaret aja sudah kering saya rasa teman-teman karena sudah saya diamkan beberapa jam teman-teman sebagian karet sudah ada yang putus saya akan lanjut untuk lepaskan karet aja teman-teman dan rakit kembali keseluruhannya teman-teman semoga saja masih tampil LCD nya teman-teman setelah saya melakukan pengalaman dan tidak terjadi masalah saya akan lanjut untuk rapikan teman-teman agak panjang durasinya teman-teman semoga saja teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini yang intinya semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa jika teman-teman belum subscribe mau dibantu subscribe ya teman-teman di like jika teman-teman suka dislike jika tidak jika teman-teman berkenan silahkan teman-teman share ke seluruh media sosial teman-teman saya akan lanjut pasang keseluruhan bautnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati yuk hampir selesai teman-teman terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mau menonton video ini sampai selesai semoga saja video ini bisa bermanfaat mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video ini video ini teman-teman lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh